Intro Yo guys, ketemu lagi Alright guys, jadi di video kita kali ini Mena kita bakalan coba ya bahas episode ke-11 Dari serial Ultraman Z Ya pasti kalian juga udah tau lah Yang dimana di episode ke-11 ini Ya mungkin bisa dibilang ya ada hal yang cukup menarik banget lah ya Yang dimana ya di episode ke-11 ini Ya ada kemunculan atau mungkin ya debut dari King Joe Storage Custom Yang dimana ya ini dari segi bentuknya Terus juga ya mungkin ya kemampuannya itu Itu keren banget Dan juga ya mungkin bisa dibilang ya overpower lah ya Sehingga ya si Yoko sendiri itu Ya mungkin bisa dibilang ya sampai-sampai kewalahan gitu lah ya Jadi ya disini kita bakalan coba ya bahas disini men ya Dan juga saya juga disini pengen ngomong juga Yang dimana mungkin bisa dibilang ya cerita atau ya alur story dari episode ke-11 ini Mungkin bisa dibilang ya cukup simple dan mungkin ya bisa dibilang ya dapat kita pahami dengan mudah lah ya Yang dimana ya berisikan ya tentang ya mungkin ingatan si Haruki bersama dengan ayahnya gitu lah ya Atau flashback-flashback itu Dan juga ya menonjolkan dengan ya debutnya ya King Joe Custom Storage Jadi ya ini cukup mantep gitu lah ya Dan juga ya disini saya juga pengen minta maaf juga Yang dimana mungkin ini saya bikin video bahas-bahasnya agak telat juga lah ya Karena ya disini saya masih sibuk aja sama yang namanya ya kayak gitu lah ya Kalian juga udah pasti tau Ya dimana ya disini ya saya sempet-sempetin ya buat video bahas-bahas kali ini gitu Jadi ya silahkan disimak baik-baik oke video bahas-bahas kali ini gitu So oke jadi disini kita bakal coba ya langsung bahas aja episode-nya gitu So oke lah Oke cuy jadi disini awal ini atau ya mungkin bisa dibilang ya adegan pertama kali di episode ke-11 ini Disini tuh ya kita ditunjukkan ya atau mungkin ya disuguhkan dengan kehadiran dari King Joe Custom Storage men ya Ya dimana ya ini dari segi bentuknya yang dimana seperti yang saya udah bilang tadi Ini tuh ya keren banget kayak ada perbaduan warna putih, gold dan juga ada warna-warna aksen birunya gitu Jadi ya ini cukup mantep lah ya Yang dimana disini tuh ya si Haruki menerangkan Kalau misalnya disini tuh ya di bagian tangan kanan dari King Joe Custom Storage ini Dia mempunyai sebuah kayak alat untuk meluarkan laser gitu lah ya Terus juga di bagian kiri tangan si King Joe Storage ini ya mempunyai semacam apa ya Pedanium Hammer kalau nggak salah ya namanya Yang dimana ya mungkin kayak semacam capit-capit gitu lah ya istilahnya so oke lah Dan disini pun ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini ya izin untuk pulang ke rumah ibunya men ya Yang dimana ya mungkin ya si Haruki ini ingin memperingati hari meninggalnya ayahnya men ya Yang dimana ya dia ingin pergi ke rumah ibunya atau rumahnya lah ya so oke Yang ada di kota Fukama ya Fukama City kalau nggak salah lah ya Terus juga singkat cerita disini tuh ya ada sebuah penambang atau ya penghancur batu-batuan gitu lah ya Yang dimana disini tuh ya mereka ya mungkin ya sedang meledakan sebuah query Atau ya mungkin ya tempat pertambangan atau ya mungkin ya tebing-tebing gitu lah ya Yang dimana ternyata nih ya di dalam batu-batuan itu ternyata terdapat sebuah Red King men ya Atau Kaiju Red King gitu yang dimana ya kalian juga ada pasti tau lah ya Yang dimana disini tuh ya salah satu Kaiju yang apa ya lebih ke power lah ya so oke lah Dan disini pun ya si Haruki ini ya mungkin bisa dibilang ya sedang apa ya Sedang kayak mendoakan ayahnya lah ya yang dimana disitu ya dia kelihatan banget Kalau misalnya dia itu ya sedang berdoa men ya Dan disini juga kita ditunjukkan dengan mungkin bisa dibilang ya si Haruki dan juga ayahnya ini Mempunyai sebuah ikatan atau Kizuna yang mungkin ya cukup kuat lah ya istilahnya Yang dimana ya kita diperlihatkan dengan flashbacknya itu sendiri so oke lah Dan disini pun si Red King pun ya mungkin bisa dibilang ya mengobrak abrik kota men ya Fukama City lebih tepatnya Yang dimana ini waduh kacau banget banget Dan disini CGI atau ya mungkin bisa dibilang ya perpaduan antara real life dan juga Kaiju nya ini Kayak gimana ya editannya itu keren banget lah ya Pokoknya Mbak Subur ya semakin kesini semakin keren banget lah ya editannya Jadi ya ini kerasa banget realnya itu apa nyatanya itu ya kerasa banget lebih realistis gitu lah So oke jadi amat banget gitu Dan disini pun ya ada si Captain Hebikura yang mungkin bisa dibilang ya memperintahkan ya semua member dari storage Yang dimana disini itu ya si Yuka diperintahkan untuk ia menghubungi si Haruki yang ada di rumahnya gitu Terus juga disini Sioko ya diperintahkan untuk ya memiloti si King Joe Custom Storage Asik gila keren banget lah ya Dan disini pun ya si Yoko langsung ya mengendarai King Joe Custom Storage nya Yang dimana ini gila keren banget Keren gimana ya desainnya itu kayak simple dan keren banget Dan kalau misalnya kita lihat-lihat juga ini dari segi bodinya itu kayak gimana ya lebih ke Balti juga Kayak lebih besar sedikit dari King Joe yang biasa gitu Jadi ya ini mantep banget lah ya pokoknya si storage gitu so oke lah Dan disini pun si Haruki langsung keluar dari rumahnya yang dimana disini tuh ya Dia melihat seorang anak kecil yang mungkin bisa dibilang ya ketakutan lah ya dengan adanya si Red King itu Yang dimana disini tuh ya dia teringat dengan ya mungkin bisa dibilang ya ayahnya lah ya Yang dimana ya disini tuh ya mungkin bisa dibilang ya keluarga si Haruki ini mungkin bisa dibilang ya sedang liburan Dan juga ternyata disini tuh ya ada sebuah kaju yang mungkin bisa dibilang ya menyerang taman-taman tersebut gitu Yang dimana ini kajunya itu kalau gak salah Kistron atau Gistron ya yang muncul di serial Ultraman Tiger kalau gak salah ya Yang dimana ya disini tuh ya mungkin bisa dibilang ya ayahnya ini ya mungkin ya mengorbankan dirinya Mungkin lah ya untuk ya mengevakuasi orang lain gitu yang dimana disini tuh ya kelihatan banget Kalau misalnya kayaknya ya ayah dari si Haruki ini mati disini mainnya di flashback ini mungkin lah ya ingat ini cuma pendapat pribadi saya oke Oke dan disini pun karena si Haruki ini mengingat kata-kata terus juga hal-hal yang dilakukan oleh ayahnya tersebut Disini pun ya si Haruki langsung henshin menjadi Ultraman Z Beta Smash dengan ya mungkin bisa dibilang ya langsung menyelamatkan anak tadi mainnya Atau ya anak-anak yang dilihat si Haruki tadi gitu so oke Dan disini pun si Beta Smash langsung ya mungkin bisa dibilang ya ngebantai si Red King secara ya mungkin ya abis-abisan enggak sih ya Pokoknya disini tuh ya si Beta Smash ya mungkin ya dapat mengungguli ya si Red King Namun ya ujung-ujungnya disini tuh ya si Z Beta Smash ini ya kewalahan ya men ya Karena ya disini ya mungkin ya bisa dibilang ya si Red King ini cukup OP dan apa ya powernya tuh lebih ya lebih mengungguli ya form Beta Smash gitu lah ya so oke lah Dan disini pun ya pada saat ya mungkin ya si Z ini ya kewalahan Disini pun ya si Yoko berserta si King Joe Customsor ini langsung muncul dan debut Atau ya pokoknya ini keren banget ini saya udah ngomong beberapa kali pak Yang dimana ya disini pun ya mereka team up yang dimana kalau misalnya kita lihat-lihat lagi nih ya men ya yang dimana Disini tuh ya gimana ini ciri khas bukan ciri khas sih maksudnya bentuk dari King Joe biasanya ini emang beneran dapet Terus juga dari bagian tangannya itu kayak dimodifikasi banget dan gimana kayak lebih kuat aja gitu lah kayak lebih kokoh lah istilahnya ini King Joe Customsor Jadi ya ini cukup keren ya mungkin ya bisa dibilang ya nggak cuma bagus dalam segi bentuknya aja tapi ya dari kemampuannya sendiri ini cukup OP juga gitu lah ya King Joe Customsor itu so oke lah Dan disini pun ya si Z peta smash dan juga King Joe Customsor langsung tip up melawan Red King men ya so oke lah Dan disini pun ya setelah mereka ya mungkin bisa dibilang ya terlibat perkelahian disini pun ya terdeteksi ya mungkin bisa dibilang ya ada Red King yang kedua men ya yang keluar dari ya query tadi atau ya gua-gua tadi Dan disini pun ya si King Joe Customsor atau ya si Yoko ini langsung ya mungkin bisa dibilang ya pergi untuk ya apa ya setelahnya Untuk menghadapi ya Red King yang tadi men ya yang barusan muncul gitu so oke ada Dan disini pun ya si King Joe Customsor ini ya mungkin ya langsung meluarkan semacam senapan gitu lah ya ini pokoknya kayak berendel-berendel gitu lah ya Yang dimana disini tuh ya si King Joe eh si King Joe lagi si Red King ini ya cukup kewalahan juga lah ya Dan disini pun ya kembali lagi ke si Z yang dimana si Z ini ya langsung berubah menjadi Ultraman Z Alpha Edge Yang dimana ya disini tuh ya dia langsung meluarkan sebuah jurusnya lagi yang namanya tuh nancaknya yang dari slugger itu lah ya kalian juga udah pasti tau Yang dimana ini ya saya cukup ya mungkin ya cukup kangen juga sama jurus yang satu ini Pokoknya ya kayak keren banget gitu ya pokoknya ini kayak dari CGI gitu lah ya so oke Dan disini pun ya walaupun dia udah meluarkan nancak tadi ya tetep aja disini tuh ya si Z ini ya kewalahan men ya so oke Dan disini pun ya dengan terpaksa dan mungkin bisa dibilang ya langsung babat abis si Red ini Disini disini tuh ya si Z Alpha ini atau si Haruki ini langsung meluarkan ya dua jurus sekaligus mainnya yang dimana Disini tuh ya dia meluarkan jurus Lightning Generate dengan medal mebius terus juga Nexus dan juga Cosmos yang dimana Ya masih tetep aja si Red ini enggak meledak mennya pokoknya ini kuat banget lah ya Red King di seri ini Terus juga disini tuh ya dia si Z Alpha ini langsung meluarkan jurus yang Tornado Tornado itu sama Corrinnya itu guys ya Dengan menggunakan medal dari Jack, Ultrafather dan juga Zofia kalau nggak salah so oke lah Yang dimana ya pada akhirnya ya si Red King ini langsung meledak mennya meledak so oke lah Dan disini pun ya di next scene disini tuh ya ada si King Joe Custom Storage juga yang dimana Disini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Yoko ini ya pada saat dia kayak apa namanya tuh Mengeluarkan pedanium hammer atau yang capit-capit itu Disini tuh ya dia mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan atau uncontrolled lah ya yang dimana Disini tuh ya dia kayak gimana ya mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan ya dimana ya disini tuh Dia mengatakan kalau misalnya ya si King Joe Custom Storage ini yang nggak kayak apa ya Nggak kayak si Windam ataupun si Avenger gitu lah ya Yang dimana ya si King Joe Custom Storage ini ya mungkin ya terlalu responsif gitu lah ya Yang dimana disini tuh ya apa ya istilahnya pilot yang mungkin bisa dibilang ya cukup handal di storage aja nih ya Ini udah kayak gimana ya udah kewalahan gitu lah ya apalagi kalau misalnya si Haruki ini Yang ngendarain gitu lah ya atau yang memiloti ini bakalan gimana Jadi ya mungkin ya King Joe Custom Storage ini ya jadi gimana ya mungkin ya Mungkin lah ya ini buat kedepannya bakalan dipiloti oleh si Captain Ibikura Mungkin lah ya ini cuma pendapat pribadi saya aja oke Ya karena ya si Captain Ibikura atau si Jaguar itu kan ya seorang alien gitu lah ya Bukan manusia biasa gitu lah intinya sih kayak gitu Mungkin bisa memiloti lah ya dengan mudah mungkin so oke lah Dan disini pun ya si Yoko ini ya kayak loyong-loyong gitu Atau ya mungkin bisa dibilang ya uncontrolled Tapi ya disini dia masih berusaha keras ya untuk ya mungkin ya mengontrol si King Joe Custom Storage gitu ya Jadi ya mantep banget ya si Yoko Dan disini pun ya melihat si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang ya kewalahan Disini tuh ya si Ultraman Z atau ya si Haruki ini langsung henshin menjadi Ultraman Z Gamma Future Yang dimana disini tuh ya dia langsung muncul di hadapan si Red King Yang dimana disini tuh ya dia kayak apa ya sayangnya Teleport lah ya dengan portalnya itu yang buletan-buletan itu lah ya yang segitiga-segitiga itu Yang dimana ini pada saat saya lihat ya mungkin misalnya dibilang ya fighting style Atau ya gaya bertarung si Gamma Future ini Ini kayak gimana ya kayak lemes-lemes gimana gitu Kayak santui tapi kayak lemes-lemes gitu Kalian juga pastinya udah lihat juga ya yang dimana kalian juga pasti tau lah ya atau paham gitu Dan disini pun ya pada saat ya mungkin bisa dibilang ya si Red King ini terpojokan Disini tuh ya si Ultraman Z Gamma Future atau si Haruki ini langsung melihat ke dalam sebuah goa tadi men ya Atau ya query tadi Yang dimana ya ternyata di dalam query atau goa itu terdapat sebuah telur dari Red King men ya Atau ya telurnya ini kayak gimana ya kayak sarang lebah men ya Pokoknya ya disini tuh ya mungkin bisa dibilang ya inti dari ya mungkin bisa dibilang ya Hal-hal yang menyebabkan si Red King atau ya kedua Red King tadi itu Ya mungkin bisa dibilang ya menyerang ya kota-kota tadi Ternyata tak lain dan tak bukan adalah ya mungkin bisa dibilang ya hanya ingin melindungi telurnya men ya Atau telur si Red King itu Jadi ya disini ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini ya kayak wah ini barusan gue udah ngelakuin hal apa nih Dan disini pun ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini ya merasa bersalah lah ya dengan adanya ya tadi itu Dia udah ya mungkin bisa dibilang yang ngebunuh satu Red King yang dimana mungkin itu ya Red King betina atau jantan lah ya pokoknya itu lah ya Yang dimana ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini ya cukup desperate banget dan cukup boyar lah ya istilahnya Yang dimana disini tuh ya mentalnya ya mungkin bisa dibilang ya sedang diuji men ya di episode kali ini Yang dimana ini cukup bikin gimana ya scene-nya ini cukup bikin kita ngerasain juga gitu lah ya Hal yang dilakuin oleh si Haruki ini yang dimana disini tuh ya ternyata si Red King itu ya cuma ingin Ya mungkin bisa dibilang ya melindungi telurnya men ya jadi ya disini mungkin ya bisa dibilang ya si Haruki ini merasa bersalah lah ya intinya sih kayak gitu gitu Dan disini pun ya si Zed ini ya mungkin bisa dibilang ya cukup kebingungan juga dengan ya si tingkah laku si Haruki ini Yang dimana ya mungkin bisa dibilang ya loh Haruki lu kenapa dan disini pun ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini kayak termenung aja lah Yang dimana ya dia telah melakukan atau mungkin bisa dibilang ya dia udah ngebunuh si Red King itu Yang dimana disini tuh ya si Zed ini langsung color timer men ya atau color timernya berbunyi Dan disini tuh saya juga cukup bingung lah ya yang dimana mungkin color timer ini ya mungkin menyala karena si Haruki ini ya ngedrop Atau mungkin emang udah waktunya 3 menit atau mungkin ya karena ya si Haruki tadi lah ya atau ya karena ya mungkin ya mentalnya si Haruki Mungkin lah ya ingatnya ini cuma ya mungkin ya pendapat saya pribadi jadi ya mungkin ya diantara 2 alasan tadi lah ya sokel Dan disini pun ya si King Joe Custom Storage atau ya mungkin bisa dibilang ya si Yoko ini ya mungkin ya akan menembak sebuah laser dari King Joe Custom Storage Yang dimana ya disini dia melihat kalau misalnya si Red King ini ingin menyerang balik si Zed men ya Yang dimana disini tuh ya si Zed kayak termenung atau ya lemah gitu lah ya ya karena si Haruki tadi gitu Dan disini pun ya pada saat si King Joe ini ya mungkin bisa dibilang ya menembakkan laser tadi Pedanium laser ya kalau gak salah namanya pokoknya itulah ya yang dimana disini tuh ya secara mengejutkan disini tuh ya si Zed ini Atau si Haruki ini langsung melindungi si Red King ini men ya dengan barrier berwarna ungu nya ini keren banget barriernya pak Yang dimana ini waduh ini cukup mengejutkan dan feelnya itu dapet banget ke kitanya gitu lah ya ya cukup buffer bikin buffer aja lah ya sokelah Dan disini pun ya si Red King ini langsung kembali ke tempatnya atau ya ke query tadi gitu Dan disini pun ya mungkin ya karena ya si King Joe Custom Storage ini ya mungkin memaksa berhenti laser atau alat tadi ya mungkin ya karena si Zed ini yang melindungi si Red King Disini tuh ya si King Joe ini langsung ngedrop banget men ya yang dimana disini tuh ya keliatan banget kalau misalnya dia ini kayak rusak total men ya rusak total karena ya karena apa istilahnya alat lesernya itu karena dimatikan secara paksa gitu aja dia itu Cukup sayang aja lah ya yang dimana ya first debutnya langsung rusak kayak gini tapi ya wajar aja lah ya karena ya Disini ya mungkin misal dibilang ya King Joe Custom Storage ini ya mungkin ya masih kayak Kurang terbiasa dipakai oleh si Yoko gitu ya ya jadi ya disini ya mungkin ya cukup wajar aja lah ya kalau misalnya ya ini ya si King Joe Custom Storage ini langsung ya rusak gitu ya nggak apa-apa lah yang penting ya OPM ya oke lah dan disini pun ya mungkin bisa dibilang ya si Haruki ini ya mungkin ya masih kayak gimana ya mentalnya itu emang kayak ngedrop banget men ya yang dimana disini tuh ya dia kayak merasa bersalah atas ya mungkin perbuatan dia yang dimana disini tuh ya dia yang menghancurkan si Red King mennya lebih tepatnya mungkin jantan ataupun betina dari Red King itu gitu jadi ya ini ya cukup menyedihkan dan bikin saya inget sama Ultraman Cosmos juga sih dan disini pun ya banyak yang bilang ternyata ya mungkin bisa dibilang ya episode ini ini kayak referensinya itu ke Ultraman Powered pada saat ya mungkin bisa dibilang ya melawan Red King gitu ya jadi ya ini ya mungkin referensinya kayak gitu atau kesitu gitu ya so oke jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video bahas-bahas episode ke-11 ya episode ke-11 dari serial Ultraman Z yang gimana ya untuk kesimpulannya ini sendiri ini episode kali ini mennya ini cukup gimana cukup simple dan alurnya itu gampang banget buat kita apa ya gampang banget buat kita pahami itu ya yang dimana yang disini tuh ya ada ya mungkin bisa dibilang ya stornya itu lebih apa lebih ke si Haruki yang dimana disini tuh ya si Haruki ya flashback ya mungkin ya apa ya kenang-kenangan bersama ayahnya lah ya yang dimana disini tuh ya dia mempunyai ikatan yang lebih-lebih lagi mennya bersama ayahnya gitu ya dan disini pun ayahnya si Haruki ini ya mungkin bisa dibilang yang meninggal dengan apa ya cukup tragis lah ya dengan dia mungkin bisa dibilangnya perpisahannya kue bapak perpisahannya itu kayak ya udah lah ya ya mungkin ya karena adanya kaju itu jadi ya ya cukup dramatis juga gitu dan juga disini tuh ada ya mungkin bisa dibilang ya debut dari ya mungkin ya King Joe storage custom yang dimana overall untuk King Joe custom storage ini ya mungkin bisa dibilang ya keren parah dari segi pewarnaan terus juga bodinya ini nggak keren banget bulky dapat banget terus juga pewarnaan ya keren banget futuristik lah istilahnya terus juga ya dari segi kemampuan itu OP banget sih sampai-sampai aja ya mungkin bisa dibilang ya pilot handal sekelas Yoho itu mungkin bisa dibilang ya cukup walahan pada saat ya menggunakan King Joe custom storage ini jadi ya ini cukup mantep itu aja soalnya jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan ya disini juga saya mau minta maaf juga kalau misalnya video bahas-bahas ini agak ya telat di-publish atau ya mungkin bisa dibilang ya telat dibuat lah ya karena ya disini saya mungkin ya masih sibuk aja sama yang namanya tugas itu ya hashtag di rumah aja men ya so oke jadi ya utamain yang apa ya saya utamain yang ya emang sekiranya utama gitu lah ya itu ya seperti saya sendiri ya pelajar ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan apa ya saya ya jangan main-main lah ya karena ya untuk masa depan kita juga men so oke jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya saya mohon maaf banget kalau terus misalnya saya punya kesalahan dan berbicara ya mohon dimaafkan oke ya karena ya saya juga cuma manusia biasa oke so oke jadi ya like kalau kalian suka dislike kalau nggak suka dan kita kembali di video selanjutnya atau berikutnya lah ya pokoknya dan saatnya bilang sayonara dan ya mungkin episode 12 bakal menarik juga yang dimana si mental si Haruki ini masih kayak boyar juga atau masih ngedrop gitu jadi ya cukup menarik lah ya pokoknya ya di sini minggu depan harus ditonton lah ya karena ya di sini si Haruki ya cukup apa ya saya cukup di uji banget mentalnya gitu so oke lah se 11-8 alas ya 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 ya